Inilah kisah sengsara Tuhan kita, Yesus Kristus, menurut Yohanes. Pada waktu itu, Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, pergi menyeberang lembaki dron. Di situ ada suatu taman, dan Yesus masuk ke taman itu, bersama-sama dengan murid-muridnya. Judas, yang mengkianati Yesus, tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Lalu datanglah juga Judas ke situ, dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga baik Allah, Yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang farisi. Mereka datang lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Yesus tahu semua yang akan menimpa dirinya. Maka ia maju ke depan dan berkata kepada mereka. Mereka, siapakah yang kamu cari? Jawab mereka, Yesus dari Nazareth. Kata Yesus kepada mereka. Akulah dia. Yudas yang mengkianati Yesus, berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika Yesus berkata kepada mereka. Akulah dia. Mundurlah mereka. Dan jatuh ke tanah. Lalu Yesus bertanya lagi. Siapa yang kamu cari? Jawab mereka. Yesus dari Nazareth. Tata Yesus. Setelah aku katakan kepadamu. Akulah dia. Jika aku yang kamu cari. Biarkanlah mereka ini pergi. Demikianlah hendaknya supaya digenapilah firman yang telah dikatakannya. Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku. Tidak seorang pun yang aku biarkan binasa. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang. Menghunus pedang itu. Menetakannya kepada hamba imam besar. Dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba imam besar. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus. Sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum piala. Yang diberikan Bapak kepadaku. Lalu pasukan prajurit serta perwiranya. Dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu. Menangkap Yesus dan membelenggu dia. Mula-mula mereka membawanya kepada Anas. Karena Anas adalah mertua Kayafas. Yang pada tahun itu menjadi imam besar. Dan Kayafaslah yang telah menasihati para pemuka Yahudi. Lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar. Dan ia masuk ke halaman istana imam besar itu. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Murid yang lain itu. Yang mengenal imam besar. Kembali keluar. Berbicara dengan perempuan penjaga pintu. Lalu membawa Petrus masuk. Kata hamba perempuan penjaga pintu itu kepada Petrus. Bukankah engkau juga murid orang itu. Jawab Petrus. Bukan. Sementara itu hamba hamba dan para penjaga baik Allah. Telah menyalakan api arang. Sebab udaranya dingin waktu itu. Dan mereka berdiri menghangatkan badan di situ. Petrus pun berdiri menghangatkan badan bersama-sama dengan mereka. Kemudian mulailah imam besar menanyai Yesus. Tentang para murid dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya. Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat. Dan dibaitalah tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapa engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar Apa yang aku katakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah aku katakan. Ketika Yesus mengatakan hal itu. Seorang penjaga yang berdiri di situ. Menampar muka Yesus sambil berkata. Begitukah jawabmu kepada imam besar. Jawab Yesus kepadanya. Jika kataku ini salah. Tunjukkanlah salahnya. Tetapi jika benar. Mengapa engkau menampar aku? Lalu Hanas mengirim Yesus dalam keadaan terbelenggu. Kepada Kayafas imam besar. Simon Petrus masih berdiri dan menghangatkan badan. Kata orang-orang di situ kepadanya. Bukankah engkau juga salah seorang murid Yesus? Petrus menyangkalnya. Katanya. Bukan. Kata salah seorang hamba imam besar. Keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus. Bukankah engkau ku lihat di taman itu bersama-sama dengan Yesus? Petrus pun menyangkal lagi. Dan seketika itu juga berkokoklah ayam. Keesokan harinya. Ketika masih pagi. Mereka membawa Yesus dari Kayafas ke Istana Gubernur. Mereka sendiri tidak masuk ke Istana Gubernur itu. Supaya jangan menajiskan diri. Sebab mereka hendak makan pasca. Sebab itu Pilatus keluar menemui mereka dan berkata. Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini? Jawab mereka kepadanya. Jika ia bukan seorang penjahat. Kami tidak menyerahkannya kepadamu. Kata Pilatus kepada mereka. Ambilah dia dan hakimilah dia. Menurut hukumu sendiri. Kata orang-orang Yahudi itu. Kami tidak diperbolehkan menghukum mati seseorang. Demikianlah hendaknya supaya digenapi firman Yesus. Yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana ia akan mati. Pilatus masuk kembali ke dalam Istana Gubernur. Lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya. Apakah engkau Raja orang Yahudi? Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? Kata Pilatus. Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala. Yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang engkau lakukan? Jawab Yesus. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini. Pasti hamba-hamba ku telah melawan. Supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi. Kerajaanku bukan dari sini. Lalu kata Pilatus kepadanya. Jadi engkau adalah Raja. Jawab Yesus. Engkau mengatakan bahwa aku adalah Raja. Untuk itulah aku lahir. Dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Supaya aku bersaksi tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran. Mendengarkan suaraku. Kata Pilatus kepadanya. Apakah kebenaran itu? Sesudah mengatakan demikian. Pilatus keluar lagi menemui orang-orang Yahudi. Dan berkata kepada mereka. Aku tidak menemukan kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan. Bahwa pada pasca aku membawaskan seorang bagimu. Maulkah kamu. Maulkah kamu. Supaya aku membawaskan raja orang Yahudi bagimu. Mereka berteriak lagi. Jangan orang ini. Jangan orang ini. Melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyemun. Lalu Pilatus mengambil Yesus. Dan menyuruh orang menyesa dia. Perajurit. Perajurit-prajurit menganyam sebuah makota duri. Dan menaruhnya diatas kepala Yesus. Mereka mengenakan pakaian ungu kepadanya. Dan sambil maju ke depan mereka berkata. Salam Hai Raja Orang Yahudi. Lalu mereka menampar wajah Yesus. Pilatus keluar lagi. Dan berkata kepada orang-orang Yahudi. Lihatlah. Aku membawa dia keluar kepada kamu. Supaya kamu tahu bahwa aku tidak menemukan kesalahan apapun padanya. Lalu Yesus keluar. Bermakota duri dan berpakaian ungu. Kata Pilatus kepada mereka. Lihatlah. Lihatlah orang ini. Ketika para imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat Yesus. Berteriaklah mereka. Salipkanlah dia. Salipkanlah dia. Kata Pilatus kepada mereka. Ambillah dia. Ambillah dia dan salipkan dia. Sebab aku tidak menemukan kesalahan apapun padanya. Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya. Kami mempunyai hukum. Dan menurut hukum itu ia harus mati. Sebab ia menganggap dirinya sebagai putra Allah. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu ia makin takut. Lalu ia masuk lagi ke dalam istana gubernur. Dan berkata kepada Yesus. Dari mana kesalmu? Tetapi Yesus tidak memberi jawaban kepadanya. Maka kata Pilatus. Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau? Dan berkuasa juga untuk menyalipkan engkau. Yesus menjawab. Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadapku. Jika kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu. Lebih besar dosanya. Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan Yesus. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak. Jika engkau membebaskan orang ini. Engkau bukanlah sahabat kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja. Ia melawan kaisar. Ketika mendengar perkataan itu. Pilatus menyuruh membawa Yesus keluar. Lalu ia duduk di kursi pengadilan. Di tempat yang bernama Litos Rastos. Dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan pasca. Kira-kira pukul dua belas. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu. Lihatlah rajamu. Lalu berteriaklah mereka. Hanyakanlah dia. Hanyakanlah dia. Salipkanlah dia. Kata Pilatus kepada mereka. Haruskah aku menyelipkan rajamu. Jawab imam-imam kepala. Kami tidak mempunyai raja. Selain kaisar. Akhirnya. Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalipkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salipnya. Yesus dibawa keluar kota. Ketempat yang bernama Tengkorak. Dalam bahasa Ibrani Golgotha. Disitu Yesus disalipkan. Dan bersama dengan dia disalipkan juga dua orang lain. Sebelah menyebelah. Sedangkan Yesus di tengah-tengah. Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu itu. Bunyinya Yesus orang Nasaret. Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi membaca tulisan itu. Sebab tempat Yesus disalipkan itu letaknya dekat kota. Dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani. Latin dan Yunani. Lalu kata Imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus. Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi. Melainkan ia mengatakan. Akulah Raja orang Yahudi. Jawab Pilatus. Apa yang ku tulis tetap tertulis. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalipkan Yesus. Mereka mengambil pakaian Yesus. Lalu membaginya menjadi empat bagian. Untuk masing-masing prajurit satu bagian. Juba Yesus pun mereka ambil. Tetapi juba itu tidak berjahit. Dari atas ke bawah merupakan satu tenunan utuh. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain. Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong. Tetapi baiklah kita membuang undi. Untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Demikianlah hendaknya. Supaya digenapi yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaian ku di antara mereka. Dan membuang undi atas jubaku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dekat salib Yesus berdiri ibu Yesus dan saudara ibunya. Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya. Dan murid yang dikasihi di sampingnya. Berkatalah ia kepada ibunya. Ibu. Inilah anakmu. Kemudian katanya kepada murid itu. Inilah ibumu. Sejak saat itu. Murid itu menerima Maria di dalam rumahnya. Sesudah itu. Karena Yesus tahu. Bahwa segala sesuatu telah selesai. Berkatalah ia. Aku haus. Supaya digenapi yang ada tertulis dalam kitab suci. Di situ ada suatu bejana penuh anggur asam. Lalu mereka melilitkan bunga karang pada sebatang hisop. Mencelupkannya dalam anggur asam itu. Lalu mengulurkannya ke mulut Yesus. Sesudah meminum anggur asam itu. Berkatalah Yesus. Sudah selesai. Lalu Yesus menundukkan kepala. Dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan. Dan supaya pada hari sabat. Mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab sabat itu hari besar. Maka datanglah para pemuka Yahudi kepada Pilatus. Dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan. Dan jenasa-jenasanya diturunkan. Lalu datanglah prajurit-prajurit. Dan mematakan kaki orang yang pertama. Dan kaki orang yang lain. Yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus. Dan melihat bahwa ia telah mati. Mereka tidak mematakan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu. Menikam lambung Yesus dengan tombak. Dan segera mengalir keluar darah dan air. Orang yang melihat sendiri hal itu bersaksi. Dan benarlah kesaksianya. Ia pun tahu bahwa ia mengatakan kebenaran. Supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi. Supaya diganapi yang ada tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatakan. Ada pulana selain yang mengatakan. Mereka akan memandang dia. Yang telah mereka tikam. Sesudah itu Yusuf dari Arimathea. Meminta kepada Pilatus. Supaya ia diperbolehkan menurunkan jenasa Yesus. Yusuf menjadi murid Yesus secara sembunyi-sembunyi. Karena ia takut kepada para pemuka Yahudi. Pilatus mengabulkan permintaan Yusuf. Lalu datanglah Yusuf dan menurunkan jenasa Yesus. Nikodemus juga datang ke situ. Dialah yang dulu datang malam-malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gahurum. Kira-kira tiga puluh kilogram beratnya. Mereka mengambil jenasa Yesus. Mengafaninya dengan kain lenan. Dan membumbuhinya dengan rempah-rempah. Menurut adat pemakaman orang Yahudi. Di dekat tempat Yesus disalibkan ada suatu taman. Dan dalam taman itu ada suatu kubur baru. Yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi. Sedangkan kubur itu tidak jauh letaknya. Maka mereka membaringkan jenasa Yesus disitu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.